selamat menikmati yaitu sistem utama mesin dan mekanisme katup setelah kemarin kita belajar tentang perbedaan mesin 2 tak dan 4 tak kali ini kita akan belajar bersama tentang cara menghitung volume mesin nah apa saja yang nanti akan kita pelajari pada materi kali ini kita nanti akan mempelajari tentang cara menghitung volume silinder mesin atau CC mesin nah apa itu volume mesin atau piston displacement nah ini barangkali para siswa kalian sudah ada yang tahu tidak masalah barangkali materi kali ini bisa menambah pengetahuan kalian dan bagi yang belum tahu mari nanti kita belajar bersama agar kita sama-sama menjadi tahu nah sebelum kita masuk ke materi ini di layar kalian sudah tampil dua gambar kendaraan mobil yang pertama ada Ferrari 812 yang diproduksi tahun 2017 kemudian ada gambar Toyota Avanza yang juga diproduksi tahun 2017 nah ini ada sebuah pertanyaan berkaitan dengan dua mobil tersebut pertanyaannya adalah ketika mobil itu balapan ya mana yang lebih cepat mana yang lebih laju nah pasti dari kebanyakan kalian atau hampir semua dari kalian mesti akan menjawab bahwasanya Ferrari itu akan lebih kencang atau lebih laju daripada Toyota Avanza nah tapi pertanyaannya adalah kenapa Ferrari itu bisa lebih kencang daripada Toyota Avanza nah kurang lebih kita ke depan akan membahas tentang pertanyaan tersebut kita cari tahu kenapa kok Ferrari itu bisa lebih laju daripada Toyota Avanza nah ini saya punya sebuah informasi atau sebuah data bahwasanya Ferrari itu mempunyai CC mesin 6500 CC kemudian Toyota Avanza itu mempunyai CC 1300 CC saja nah inilah yang menjadi alasan atau menjadi jawaban pertanyaan kita tadi kenapa ketika Ferrari itu adu balap dengan Toyota Avanza dia akan jauh lebih unggul daripada Toyota Avanza karena dia CC mesinnya jauh lebih besar nah meskipun ada beberapa faktor lain ya yang mengakibatkan Ferrari itu dia lebih laju seperti aerodinami seperti teknologi mesin dan lain sebagainya nah namun dia menjadi faktor utama kenapa Ferrari itu dia lebih kencang atau lebih laju itu karena dia mempunyai CC mesin yang lebih besar nah karena Ferrari ini dia mempunyai CC mesin yang lebih besar sehingga apa? sehingga jumlah udara dan bahan bakar yang terbakar di dalam mesin itu dia jauh lebih banyak sehingga tenaga yang dihasilkan pun dia juga jauh lebih besar nah itulah alasan kenapa ketika Ferrari itu adu balap dengan Toyota Avanza dia bisa lebih laju atau lebih cepat nah kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi apa itu volume mesin atau piston displacement? nah pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah belajar tentang cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak dimana pada mesin 2 tak dan 4 tak itu ada komponen utama pada mesin yaitu ada piston kemudian ada dinding silinder dimana di dalam silinder lah terjadi pembakaran nah kata silinder itu berarti kalian harusnya membayangkan sebuah bentuk ya sebuah bentuk silinder sebuah bentuk tabung dulu ketika SD nah itu kita sudah belajar tentang hal semacam ini ya kita sudah belajar tentang bagaimana mencari luas dari segitiga bagaimana cara mencari luas persegi panjang bagaimana mencari volume kubus bagaimana mencari volume tabung atau bagaimana mencari rumus volume silinder nah inilah yang nanti akan kita pelajari sebenarnya ini hanya mengulang pelajaran ketika SD bagaimana cara menghitung volume silinder nah di awal tadi saya sudah sampaikan bahwasanya Ferrari itu dia bisa lebih laju karena dia mempunyai volume silinder yang lebih besar daripada Toyota Avanza nah yang dimaksud silinder itu ya ini yang disebut silinder itu adalah lintasan piston di dalam silinder ini bentuknya silinder lah misalkan tadi Ferrari itu mempunyai 6500 cc berarti total volume silinder di dalam mesin atau total ruang bakar itu sejumlah 6500 cc atau cm kubus nah bagaimana cara menghitung volume silinder nah ini akan kita pelajari nanti sebenarnya ini hanya mengulang pelajaran matematika saat kita SD dulu nah jadi kali ini kita akan menerapkannya di dunia kita yaitu dunia otomotif nah ini ada beberapa rumus namun kalian jangan pusing terlebih dahulu insyaallah nanti tidak akan begitu sulit ketika kalian memahaminya nah di SD kita sudah belajar tentang cara menghitung rumus volume silinder dimana rumus silinder adalah PR kuadrat T P dikali jari-jari kuadrat dikali dengan tinggi nah ini kita pahami dulu ini kita hanya mengulang pelajaran waktu SD nah untuk lebih mempermudah karena nanti kita nanti punyanya data itu bukan jari-jari tapi diameter nah rata-rata nanti data yang kita gunakan adalah diameter berarti rumusnya bisa kita ganti menjadi P D kuadrat dikali T per 4 dimana P itu adalah 3,14 D kuadrat itu adalah diameter atau 2 kali jari-jari jari-jari itu kan setengah dari diameter kalau diameter berarti 2 kali jari-jari kemudian ada T atau tinggi silinder ini nah ini coba dicermati dahulu ya kita hanya mengulang pelajaran kita saat SD nah sepuluhnya kita coba bawa ke dunia kita yaitu dunia otomotik tadi sudah kita dapatkan rumus bahwasanya untuk menghitung volume silinder itu rumusnya adalah P D kuadrat dikali T per 4 namun disini T itu ketika kita aplikasikan untuk menghitung volume silinder T itu kita ganti dengan L atau panjang langkah nah di materi sebelumnya kita sudah tahu bahwasanya panjang langkah atau stroke itu adalah lintasan yang dibentuk saat piston itu bergerak naik turun ya atau jarak dari TMA ke TMB itulah nanti yang kita gunakan sebagai panjang langkah kemudian D atau diameter piston itu adalah diameter dari piston itu sendiri nah karena pada mobil itu jarang sekali yang menggunakan satu silinder rata-rata mobil itu menggunakan ya 3-4 silinder bahkan ada yang 16 silinder maka rumus yang tadi ya kalau yang rumus di awal tadi kan hanya untuk menghitung satu silinder nah ini bisa kita aplikasikan ke mesin sepeda motor yang satu silinder namun di mobil yang mempunyai lebih di mobil yang mempunyai silinder lebih dari satu maka rumus tadi harus kita kalikan lagi dengan jumlah silinder makanya rumus akhir yang akan kita gunakan nanti adalah P D kuadrat dikali L atau panjang langkah piston per 4 dikali dengan N N ini adalah jumlah silinder kalau di sini di gambar ini ada 4 silinder berarti nanti N nya ini kita isi dengan angka 4 nah semoga kalian sampai di sini tidak bingung ya kalau bingung silahkan video ini di ulang-ulang sampai kalian memahami nah di sini saya punya contoh soal ya mari kita kerjakan bersama-sama kita baca dulu soalnya spesifikasi mesin Toyota Avanza adalah sebagai berikut jumlah silinder 4 nah jadi Avanza itu mempunyai piston sejumlah 4 punya silinder sejumlah 4 kemudian diameter pistonnya itu 72,5 mm kemudian panjang langkah atau stroke itu 80,5 mm berapakah volume mesin dari Toyota Avanza nah kita sederhanakan dulu data-datanya D atau diameter 72,5 mm kemudian panjang langkah atau stroke itu 80,5 mm kemudian ada N atau jumlah silinder itu 4 4 silinder nah karena CC itu sama dengan cm kubik maka nilai yang sebelumnya mm ini kita ubah terlebih dahulu semuanya ke cm sehingga diameternya menjadi 7,25 cm dari mm ke cm ini berarti kita bagi 10 ya berarti angka berarti komanya maju ke depan 1 kali kemudian panjang langkahnya 8,05 mm dan jumlah silinder tetap ini karena jumlah silinder tidak ada satuannya nah kemudian kita jawab V atau volume silinder nah selanjutnya nah selanjutnya kita jawab setelah data-data tadi kita kumpulkan V atau volume silinder sama dengan P D kuadrat dikali L per 4 dikalikan dengan N atau jumlah silinder dan ini rumus yang awal tadi kalau kalian lupa silahkan digeser videonya ke depan dimana tadi saya sudah menjelaskan tentang rumus volume mesin nah setelah kita kumpulkan data-datanya kita coba jawab kita masukkan rumus yang sudah kita pelajari di awal tadi V atau volume silinder sama dengan V dikali D kuadrat dikali L per 4 dikali jumlah silinder nah kita masukkan P 3,14 kemudian D kuadrat ini D diameter piston itu 7,25 dikwadratkan berarti 7,25 dikali 7,25 dikali L atau panjang langkah 8,05 cm per 4 dikali dengan jumlah silinder atau disini tadi kita punya silinder sebanyak 4 buah berarti dikali 4 nah hasilnya adalah silahkan kalian gunakan kalkulator kalian tidak apa-apa untuk membuktikan hasilnya adalah 1328,62 cm kb nah cm kb ini sama dengan CC nah gimana apakah kalian bingung nah kalau kalian bingung itu berskurlah berarti ada proses belajar yang terjadi di kotak kalian nah itulah tadi bagaimana cara menghitung CC mesin selanjutnya ada sebuah pertanyaan lagi dari saya semisal ada mesin yang sama volume silindernya dan teknologi yang lain sama apakah output powernya juga sama jadi semisalkan ada kendaraan A itu punya CC mesin seribu kemudian ada kendaraan B itu CC mesinnya juga seribu dan teknologi kedua mesin itu sama apakah nanti output tenaga atau output powernya juga sama nah bagaimana nah jawaban itu nanti akan kita temukan pada materi selanjutnya yaitu terkait dengan dua faktor utama yang nanti akan menentukan karakter dari mesin tersebut yaitu tentang perbandingan diameter selinder dan langkah piston dan perbandingan kompresi seperti apa nanti materi tersebut akan kita pelajari bersama-sama pada materi berikutnya nah sekian untuk materi kali ini semoga kalian tidak bingung karena biasanya ketika berhadapan dengan rumus-rumus ini biasanya banyak yang pusing nah namun kalau kalian pusing bersyukurlah berarti tandanya kalian belajar dan ketika kalian belum memahami silahkan video ini diulang-ulang terus sampai kalian memahaminya seperti itu saya cukupkan sekian untuk materi kali ini semoga materi ini bermanfaat ada kurangnya dari saya saya mohon maaf jilai taufiq walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh